Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ketemu dengan mamah cantik banget bersama putrinya yang cantik mbak Ainun mendaftarkan di kelompok bermain Fatima Bagaimana mah tentang usia dan pendidikan di PAUD itu seperti apa pengalaman mamah Pengalaman yang saya sudah saya rasakan ya saya alami karena anak pertama di sini dulu maksudnya itu 2 tahun 8 bulan untuk awal biasa kita adaptasi dulu selama beberapa bulan tapi alhamdulillah pada saat itu dihati karena ada bunda yang pendampingannya super-super sabar jadi cepat beradaptasi dan bisa berlanjut dari ke TKA TKA itu 1 tahun terus kita lanjut ke TKB karena usianya yang masih saya nilai kurang karena lurus dari TKB itu 6,2 bulan 6 tahun 2 bulan akhirnya saya masuk lagi ke di kelas pemantapan yaitu di persiapan ya kalau di Kanita Tiara dikenalnya dengan TKA Plus ya bunda TKA Plus akhirnya kita ikut lagi 1 tahun dan alhamdulillah memang pada saat itu kita belum bisa merasakan kita merasakannya itu setelahnya setelah di SD-nya kita dengan mudah tinggal memberikan perintah istilahnya ya kita tinggal memberikan instruksi ayo kak belajar ayo kak waktunya main ayo kak waktunya belajar itu dia sudah bisa membedakan dan untuk penulisannya pun kalau memang bentuknya kita harap maklum tapi kalau kita suruh menulis mengeja semisal ibu dia sudah bisa karena mungkin dengan matangnya usia ya bunda ya kita hurufnya saja yang penting kalau di TK kalau memang di TK sini tidak diajari membaca dengan huruf-huruf langsung enggak kita dengan permainan ya benda itu mungkin dia daya ingatnya lebih lebih tajam ya jadi kemarin itu saya enggak kesulitan kalau di SD kan lebih mantap lagi lebih ke huruf-huruf adanya yang penting telakannya dulu sama anak-anak alhamdulillah dia di tingkat pematangannya di B plus oke lah bisa kita rekomendasikan untuk yang lain itu pengalaman saya jadi lebih matang lebih bagus ya bund menurut mama ya ini untuk adiknya gimana mah nanti ini nanti untuk adiknya persiapkan pautnya dulu satu tahun karena usianya nanti masuk 3 setengah beda dengan kakaknya dulu ini nanti di paut satu tahun tapi tetap di TKA dan TKB jadi nanti insyaallah lulus 6 setengah ya 6 lebih ya lebih mantap ya lebih mantap ya alhamdulillah karena ini perempuan juga beda secara psikologis beda 8 bulan dengan masuknya beda dengan laki-laki laki-laki lulus 7,2 malah matang banget nanti adiknya 6 tahun 6 bulan 6 tahun 6 bulan alhamdulillah terima kasih mama disini memang dibumikan dikenalkan dibangkitkan untuk calistung juga tetapi memang melalui belajar melalui bermain mama sangat faham sekali terima kasih menjadi amal baiknya iya terima kasih selamat menikmati